selamat menikmati tidak saya ribet-ribet makan itu kompornya kita nyalakan kita kasih mentega supaya tidak lengket dari telurnya mentega secukupnya ada sesuai selera tunggu sampai ini agak panas dulu ya apinya sedang nah baunya sudah harum sudah bisa dimasukkan untuk telurnya telurnya siap di ceplof kita belah dulu untuk telurnya kasih sedikit garam ya sesuai selera yang suka asin atau yang tidak suka asin mau kasih garam biar asin enak buat makan kita tunggu sampai matang enak enak lah dibalik dulu ya telurnya supaya matangi pisau roto dan matangi walak-walek yang kita matang separuh monggo tapi kalau saya kita matang semua jadi harus dibalik bahunya aroma emang goda ini bikin lapor di perut ini versi bapak-bapak ini yang masak soalnya istri lagi sibuk di depan ini masak sendiri aja selak lapor perut sudah matang ya sudah cukup matang sekarang kita matikan apinya kita ambil telurnya selamat matang guys enggak usah aneh-aneh enggak usah repot-repot praktis saja sekarang nasinya sudah siap telurnya juga sudah siap langsung aja ya ditaruh nasi dan telur mau pakai kecap monggo kalau saya mau pakai sambal biar enak tadi sambalnya kita ambil dulu nah ini sambal udah ya disiapin sama istri itu tapi ini sesuai selera ya untuk sambal tapi kalau saya suka pedas udah cukup gini aja udah cukup telur nasi sama sambal buatan istri saya top selamat makan matang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh jangan lupa like comment subscribe 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 Terima kasih.